Menapaki daratan Sulawesi Selatan, bersama dengan sebuah kamera di tangan, saya bertanya-tanya, potret indah seperti apa di Kabupaten Goa ini yang dapat saya abadikan? Alamnya yang menakjubkan, mampu membuat mata ini puas termanjakan. Di Kabupaten Goa, saya berkesempatan untuk mengunjungi Desa Berdaya Sejahtera Indonesia Timbuseng. Sejuknya angin daratan tinggi mengirim langkah kaki ini bergerak menuju salah satu masjid di desa tersebut. Di saat kantuk mengikat erat orang-orang pada kasur mereka, masyarakat di desa ini antusias memenuhi masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kala matahari mulai tampak. Warga sekitar mulai terlihat sibuk dengan kegiatan mereka. Bersama dengan warga sekitar, saya turut membantu mengumpulkan rumput segar yang masih diselimuti oleh embun pagi. Peternakan ini sendiri merupakan bagian dari pemberdayaan Desa Timbuseng, pengembangan sistem pengembang biakan. Nantinya diharapkan menjadi fondasi perekonomian warga dan menjadi ikon desa dengan label Desa Peternakan. Selain dalam bentuk yang wujud, warga desa Timbuseng juga turut mendapatkan pembekalan sejarah spiritual. Berkumpul untuk mengikuti taklim, warga desa bersama-sama menyerap ilmu yang diharapkan kelak mampu menjadi fondasi kuat dalam kehidupan mereka. Demi masa depan desa yang cerah, pendidikan sejak dini juga diberikan kepada anak-anak Desa Timbuseng. Berbagai pengetahuan dasar dibekalkan demi mencetak generasi muda berkualitas yang mampu membawa Desa Timbuseng melampaui batas. Untuk menyokong kualitas hidup masyarakatnya, pos pelayanan terpadu hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang menguntungkan. Berbagai bentuk pelayanan mampu dinikmati oleh masyarakat, sehingga tingkat kesehatan tetap terjaga. Karena bangsa yang sehat, mampu menjadi bangsa yang maju dan kuat. Potret kehidupan masyarakatnya yang bersahaja, mengajarkan saya untuk menyimpan memori-memori indah dari kehidupan ini untuk diletakkan dekat dengan hati. Kelak akan menjadi pengingat bahwa masih banyak orang-orang baik di luar sana yang mampu mengembangkan dengan senyuman. Terima kasih.